Oke kata yang ketujuh, diversitas. Lawan katanya apa? Kita coba dulu deh. Pernah denger kata diversitas dimana? Biologi, evolusi apa lagi? Oke misalnya gue bilang gini deh, Kepulauan Galapagos mempunyai biu, nggak usah biu deh ntar ada kata-kata biunya jadi agak rancu. Mempunyai diversitas burung finch yang tinggi. Nah seperti biasa kita coba ganti kata-kata diversitas ini dengan kata-kata apa? Coba man lu punya pikiran nggak? Diversitas lu ganti kata-katanya apa? Variasi. Apalagi? Macem-macem. Macam. Oke. Beragam. Hah? Nggak punya ide lagi. Kanekaragaman. Nah dari sini gue bisa melihat bahwa kita tuh udah punya feeling tentang arti kata. Kadang feeling itu betul, kadang juga agak-agak jauh. Nah menurut di sini dari 5 macam kata ini kira-kira yang paling cocok yang ditaruh di penggantikan kata diversitas. Kepulauan Galapagos mempunyai. Jadi keanekaragaman burung finch yang tinggi ini cocok ya. Macam burung finch yang tinggi juga cocok. Variasi burung finch yang tinggi juga cocok. Jadi nilai kata dari yang pertama, kedua, tiga itu hampir sama. Empat ya cuma masalah sintaksis aja ya. Karena ada kata B nya. Tapi nilainya sama nih. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Nah kalau begitu, diversitas. Kalau kita pilih satu aja. Diversitas adalah keanekaragaman. Berarti lawan yang sudah jelas adalah keanekaragaman. Seragam. Seragam. Betul. Berarti lawan kata yang tepat di sini adalah C. Seragam. Sekarang kita lihat. Kenapa nggak monoton? Ini kan diversitas. Wah macem-macem nih. Artinya misalnya ada burung yang paruhnya gini. Ada burung yang paruhnya gini. Ada burung yang paruhnya. Gue bikin aneh ya sekalian. Nah, burung makan apaan? Nah, dari tiga macam burung ini kan artinya misalnya ini beragam kan, bervariasi. Tapi misalnya semua burung adalah yang seperti yang A. Ini aja nih yang A. Berarti dia monoton kan ya. Tapi bisa dong lawannya diversitas adalah monoton. Agak jauh. Kita langsung aja. Diversitas adalah keanekaragaman. Berarti lawannya adalah seragam. Walaupun A itu masih kandidat untuk bisa benar. Sekarang kata kedua disparitas. Peradun kata disparitas? Disparitas. Oke gue kasih kata-kata yang kedua. Nih. Kejahatan akan timbul. Jika ada disparitas kekayaan. Ayo tebak. Kata ini lu bisa ganti apa? Dari ada kata di di depannya. Ini indikasi nih. D artinya dua kan? Disparitas adalah perbedaan antara dua entitas. Misalnya entitas yang A dan entitas yang B. Satu tingginya segini, satu tingginya segini. Terjadi sesenjangan kan? Berarti disparitas itu kita bisa ganti dengan kesenjangan. Apa arti kesenjangan? Artinya perbedaan yang sangat besar antara dua entitas. Itu disparitas. Oke unggul udah jelas lah tau ya. Ini udah tau, ini udah tau. Rendah udah tau. Oke lu dapet kata baru yaitu disparitas. Perbedaan yang antara dua hal yang sangat besar. Oke satu lagi deh. Coba bikinin gue kalimat pakai disparitas. Gue mau tes. Lu udah dapet belum? Coba lu yang denger ini. Pause dulu rekamannya. Coba bikin kata-kata disparitas. Dah? Oke, nemu kata-katanya. Coba gue bikin ya. Misalnya gini deh. Gue kasih contoh. Kalau udah nemu yaudah. Disparitas gaji yang tinggi. Gaji yang tinggi. Dalam perusahaan. Akan menimbulkan kecemburuan. Bisa nggak? Kayak gini. Cocok nggak kata-katanya masuk? Menimbulkan? Ya kecemburuan lah. Artinya adalah. Kita nggak usah jelasin ya. Apa itu disparitas kalau udah kata-kata ini. Jadi repot kan. Misalnya gue coba bikin kalimatnya gue berpanjang. Kesenjangan gaji antara yang manajer dan bawahan. Yang tinggi dalam. Wah lama. Tapi kita bisa pakai satu kata aja. Disparitas gaji yang tinggi. Artinya kita udah dapet mental image. Bahwa terjadi kesenjangan gaji di sini. Oke. Nomor 7 langsung jawabannya. Diversitas adalah antonim dari seragam. Sosai. Sosai.